Ey! Kenapa di bawah ini? Di bawah ini tempatnya Kuntilanak. Satu... Dua... Ada yang manggil aku. Di dalam tepi... Frizzly... Frizzly... Sosoknya perempuan... Besar... Halo semuanya, balik lagi sama aku Frizzly Erlin. Nah, episode kali ini dan beberapa episode kedepan, aku bakalan jalan-jalan di daerah Bandung lagi. Dan, karena kali ini aku syuting gak ditemenin sama mamaku, tapi aku ditemenin sama adik kandung aku, Fasha. Sini deh. Jadi, ini Fasha atau Alung, sosok yang sering digangguin sama Marsha, atau diusilin sama Marsha, dan disukain juga sama Marsha. Nanti bakalan ada episode, aku ngajak dia buat interaksi langsung sama penghuni-penghuni tempat yang bakalan kita datengin. Dia maunya malem ya? Iya, dia maunya malem. Jadi, dia mau coba untuk beranikan diri. Yaudah, jadi... Oke, sekarang kita lagi ada di? Sekarang kita lagi ada di Observatorium Bosca. Oke, jadi sekarang aku mau ngajak kalian buat ikut aku, masuk dan ngeliat langsung. Seperti apa sih teropong bintangnya? Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Kompleks Observatorium Bosca FNIPA ITB. Itu nama lengkapnya. Jadi dari nama lengkapnya, kita bisa mengetahui bahwa Observatorium Bosca ini bukan fasilitas publik, bukan fasilitas pariwisata. Ini adalah fasilitas penelitian laboratorium yang dikelola oleh FNIPA ITB. Karena itu, kalau bapak ibu sekalian adanya ke sini, tujuannya untuk belajar. Ya, bukan untuk piknik gelar tikr di bawah pohon gitu ya. Oh ya, ini menyebutnya Bosca. Bukan Bosca, bukan Bosca, bukan Bosca. Tapi Bosca. Karena itu mau ngambil nama orang. Kalau nanti salah sebut, Pak Boskanya nanti dateng. Eh, enggak bagus sekali ya. Observatorium Bosca ini punya satu status lagi. yaitu Kawasan Cagar Budaya Nasional. Teropongnya di atas saya, yang warnanya tabung putih ini namanya Teropong Cais. Lalu rumahnya beratak tubah ini namanya Kupel. Kupel ya? Bukan Bosca. Kupel ya? Iya. Jadi kita enggak bisa foto di depan Bosca. Gimana caranya foto di depan Bosca? Karena yang namanya Bosca itu adalah kompleks luas hampir 8 hektare. Gak bisa. Ya. Jadi, kompleks hampir 8 hektare ini isinya saat ini ada 8 buah teropong yang menempati rumahnya masing-masing. Teropong yang paling besar namanya Teropong Cais. Berada di dalam bangunan yang beratak tubah yang namanya Kupel. 7 teropong lainnya tersebar di bangunan yang lain. Ya, bangunan yang kotak ada yang kecil kotaknya. Nah, teropong yang kami miliki, sebagian besar itu dipakai untuk keperluan penelitian. Sebenarnya termasuk yang ini. Dan dari kegelapan teropong itu yang bisa dimasuki orang banyak. Cuma yang ini saja bangunannya yang hanya kecil. Jadi bagi gue sekalian sayangnya nggak bisa masuk. Karena banyak kabel berselewaran di mana-mana. Untuk teropongnya. Untuk komputer. Untuk perlatan matematik yang lain-lain. Jadi susah. Ini tidak bisa dipakai siang-siang. Ya. Ada deh. Nggak bisa teropong bintang pakai ini siang-siang ya. Siang-siang adanya matahari. Teropong ini tidak dirancang untuk matahari. Bisa terbakar kepala kita. Kalau pakai teropong ini untuk lihat matahari. Karena teropong cara kerjanya mirip dengan kaca pembesar. Teropong ini adalah. Isinya adalah lensa di dalamnya. Lensa kalau terkena cahaya matahari. Lalu kita letakkan ke atas. Bisa golongin. Kebakar. Ya. Ini sama. Caranya. Seperti itu. Panasnya kira-kira. Ya. Kalau tadi sebelum masuk ke bangunan ini. Merasakan panasnya matahari. Panas itu ya. Begitu keluar dari teropong ini. Panasnya kali 10.000. Oke. Nah. Teropong ini. Teropong yang umurnya sudah mencapai 90 tahun. Bulan Juni yang lalu ulang tahun. Ya. Ini dihitungnya dari bulan Juni 2018. Selamat lah. Teropong cais ini. Buatan. Sebuah perusahaan. Yang saya yakin mungkin bapak ibu sekalian cukup familiar dengan namanya. Peropong cais. Perusahaan itu terletak di kota Yena. Kota Jerman. Dan. Arsitek bangunan ini bernama Bapak Wolf Sumager. Orang yang terkenal. Arsitek terkenal. Yang banyak menghasilkan bangunan monumental di Bandung. Gedung Merdeka. Gedung Isola. Nah. Lalu. Bangunan-bangunan lain. Nah. Pak Wolf Sumager itu yang merancang bangunan ini. Dan Pak Sumager ini juga ternyata. Beliau adalah gurunya presiden pertama kita dulu. Pak Sekar. Ya. Jadi ada hubungannya seperti itu. Nah. Bangunannya tentu lebih tua dari teropongnya. Kalau teropongnya 1928. Bangunan ini dibuat mulai 1923 sampai 1925. Teropongnya dipesan ke Jerman tahun 1921. Bangunan ke sini 1928. Nah. Lalu apa hubungannya dengan yang namanya Boska? Nah. Boska itu nama orang. Ya. Lebih tepatnya nama keluarga sebenarnya. Ada seorang tokoh yang sangat murah hati. Orang yang sangat sukses. Punya harta banyak. Dan beliau ingin menggunakan hartanya untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Beliau namanya Bapak Karel Albert Rudolf Boska. Nah. Pak Boska ini seorang pengusaha perkebunan teh. Ya. Jadi hartanya dari usaha kebun tehnya itu. Kenapa beliau ingin menggunakan hartanya untuk orang lain? Karena sebutnya Pak Rul ya. Karena Boska itu nama keluarga. Jadi agak ribet nyebutnya dengan Boska yang lain. Jadi Boska itu namanya ribet banyak. Pak Rul ini sebelum merantau ke Hidia Belanda. Beliau dipesankan oleh ayahnya. Ini sebagai kesepakatan. Karena Pak Rul ini tidak mau ikut tradisi keluarga. Pesan ayahnya ini apa? Pesannya adalah kalau Pak Rul nanti sukses di tempat perantauannya. Beliau diminta untuk membantu membangun mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar sana. Tempat beliau merantau itu. Sedangkan hubungannya dengan Tropong Bintang. Nah ini butuh satu orang lagi tokoh yang berperan. Satu orang tokoh ini yang berperan. Beliau adalah orang keturunan. Eh bukan keturunan. Kelahiran Madiun. Nah orang Madiunnya ini. Bekerja. Dulunya beliau bekerja di Observatorium Leiden. Belanda. Dan beliau juga sempat bekerja di Observatorium terkenal di Afrika Selatan. Dan orang keturunan Madiunnya ini ingin tanah kelahirannya itu punya Tropong Bintang juga. Ya. Kepengen sama canggihnya dengan negara-negara lain. Siapa namanya? Namanya Bapak Yohan George Gerardus Gijbertus Votek. Dari Pak Votek. Pak Votek ini lah yang sebagus nanti menjadi direktur pertama Observatorium ini. Gitu ya. Jadi Pak Votek ada peminat seperti itu. Tentu saja. Pak Votek tidak punya dana yang mencukupi untuk bangun tempat sebesar ini. Makanya beliau berkolaborasi dengan Pak Boska. Pak Ruh. Gitu. Pak Votek, Pak Ruh. Pendiri Yayasan Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Beliau memanggil teman-teman yang lain. Ada Bupati. Ada Gubernur General. Dan macam-macam. Untuk menjadi anggota Yayasannya. Dan diminta untuk bayar iuran anggota bangunan. Dan untuk memberikan sumbangan juga. Jadi Yayasan adalah membangun kompleks ini. Dimana bangunan ini setelah teropong ini. Cansi ini khusus dari Pak Kul saja. Sedangkan teropong-teropong yang lain dan fasilitas pengujian lainnya. Baru dibantu oleh teman-teman yang lain. Teropongnya kan bangunannya jadi duluan. Teropongnya datang belakangan. Masuknya gimana? Lewat mana teropongnya masuknya? Lewat atas? Bisa. Botong teropong sebesarnya lewat atas. Pake apa? Botong kamar-kamar yang pake tangga anaknya. Tahu gak teropong ini beratnya berapa? Teropong ini beratnya 17 ton. Berat itu. Ayo gimana masuknya? Pitunya cuma segitu. Teropongnya sebesar ini. Teropongnya dirakit seperti kita. Pasang apa? Pasang apa? Nah itu potongan-potongan kecil di rangkai jadi besar kan? Iya sahabat. Tropongnya dibuat seperti itu. Potongan masuk satu tengahnya dulu. Pasang di tengah dulu. Silinder belakangnya masuk. Silinder belakangnya ini. Bukan bulat kutul seperti ini. Ya berupa kembara begini. Lalu dipasang di pulung. Pasang. Jadi resmi seperti ini. Tropongnya kan sudah mulai dipakai sebulan Juni 1928. Ternyata bulan Novembernya beliau kecelakaan. Jatuh dari kuda. Dan beliau meninggal. Tidak langsung ya. Mungkin karena efek. Efeksi atau macam-macam. Beliau meninggal. Maka selanjutnya ke pengurusan tempat ini. Komplek ini serahkan ke Pak Bote untuk menjaga tempat ini. Ya itu ceritanya. Jadi ada satu teropong yang terkena bom pesawat Jepang. Hancur beratangan teropong yang mana? Yang gambarnya paling bawah di panel ini. Itu satu bangunan besar isinya hancur semua. Nah akhirnya diganti dulu sama teropong yang lain. Gampang ternyata. Karena teropongnya ini dipasang seimbang. Di titik keseimbangannya. Lalu penopangnya itu. Sungguhnya itu. Diberi belum mas biar licin. Sehingga dia mudah bergerak. Jadi benda 17 tahun ini untuk menggesernya geraknya. Pakai tangan aja. Gampang kan? Tapi tetap aja bekerja di sini semalam. Ada orang sana, ada orang sini. Begadar. Capek juga. Kenapa? Kalau masih dulu, waktu saya masih junior, masih pemula di sini. Jangan kan satu tangan. Dua tangan aja pun teropongnya. Belum tahu triknya. Jadi ini bisa digerakkan seperti ini. Dengan cukup mudah. Oh iya bekerja di sini biasanya memang sendirian ya. Bukannya kan? Sendirian. Malam-malam. Gelap-gelap. Lampunya dimatikan semua. Makanya Pak Ibu sepilih kalau datang ke sini malam-malam. Di luar jadwal kunjungan publik. Itu tidak diperkenalkan. Kenapa? Satu kompleks ini lampunya mati semua. Bangunannya gelap semuanya. Total. Datang ke sini mau lihat apa? Gak ada yang bisa dilihat. Rokongnya gak kelihatan. Orangnya gak kelihatan. Pintunya entah dimana. Cara kerjanya bagaimana? Biasanya bekerja mulai jam 7 malam. Kalau langitnya cerah. Penelitinya itu sudah mempersiapkan. Dan malam ini. Targetnya apa saja yang mau diteriti. Lalu dia harus tahu kondisi cuaca. Apakah langitnya mendung. Cerah. Atau berawat. Harus diketahui. Kalau langitnya masih mendung. Dan ada potensi hujan. Atau langitnya berawat. Sehingga bintangnya gak kelihatan. Maka kita tidak bisa bekerja. Karena untuk bekerja langkah pertamanya adalah. Membuka atapnya dulu. Enggak ya. Rokong tidak bisa melihat bintang nembus atapnya. Jadi harus diarahkan ke bagian yang terbuka itu. Yang panjang itu. Itu pintunya. Kalau sedang tidak dipakai ruangan ini pintunya akan tutup. Agar teropongnya tidak kehujanan. Kalau mau dipakai untuk penelitian pintunya dibuka lebih lebar lagi. Paling lebar dari kiri ke kanan hanya 2 meter. Jadi tidak bisa lebih lebar lagi. Lebarnya ya. Lebarnya ya. Kayaknya sejarah karena 2 tiang ini. Atau 2 tiang ini. 2 meter lah. Kalau atapnya dibuka semua. Kalau tiba-tiba hujan. Gak akan sempat ketutup. Terhubungin keburu basah. Jadi atap cuma terbuka itu ada tujuannya. Selain itu. Atap terbuka hanya 2 meter. Lebarnya dari malam. Tidak terbuka semua. Itu tujuannya juga untuk menjaga. Agar ruangan ini. Temperatur dan kelebabannya terjaga. Untuk menjaga agar reksanya. Yang di depan trofongnya. Jangan sampai berjamur. Jadi ruangan ini temperatur. Dan kelebabannya cukup stabil. Tanpa alat apapun. Cukup mengandalkan. Bentuk bangunannya saja. Cek pelancar udara. Canggih lah setiapnya. Oke. Jadi begitu ya. Atapnya dibuka paling lebar. 2 meter. Kalau vitamin yang ada di sana. Kan pintunya tegak. Ya itu di situ. Gimana ngintip ya. Maka pintu yang sudah situ. Digeser ke sebelah sana. Jangan jarang. Mengutar atap. Nah. Kalau atap diputar. Harus pakai mesin. Gak bisa pakai tangan. Ya. Karena berat sekali. Ini atapnya beratnya 56 ton. Oke. Saya putar ke tangan. 1. 2. 3. Ya. Gerakannya gak perlu. Langsung kebut cepet-cepet. Karena gak perlu. Karena bintang di langit. Gerakannya tinggal yang lari-lari kemana-mana. Ya. Itu cukupnya ada. Bintang satu dimana. Bintang satu dimana. Lebih. Lebih. Kecepatan maksimumnya hanya segini. Sudah bisa lebih cepat lagi. Gak bisa ngebut. Puternya harus penuh perhitungan. Bintangnya dimana. Puternya kemana. Jangan salah arah. Pertama. Pertama. dengan baik karena dirawat dan digunakan sebagaimana mestinya ya deh seperti itu jangan sampai rusak kalau sampai rusak nggak ada yang jual ini dirancang khusus untuk mengamati benda langit yang namanya bintang ganda bintang berdua bintang bergerak perlahan-lahan mengetahui satu sama lain dan gerakan sangat pelati satu putaran butuh waktu 10 tahun ada satu putaran waktu 1000 tahun Oke disini gimana mengetahui kalau memastikan tidak salah bintang sekaligus mengkoreksi membesarkan sedikit sampai bintangnya kelihatan di teman gimana ketipnya bawa dua teman satu naik ke sini di kursi bawa-bawa oke alat berupa lantai yang saya pijat makanya ratanya aneh kan ketinggiannya iya oke saya contohkan semuanya mundur dulu dari tanah dulu dari panggar awas hati-hati tangannya jangan dipanggar satu dua tiga keren ya teras batas dua puluhan segini ya Hai sampai kan bisa saya ingat-ingat sini dengan lebih mudah sambil bubuk sedikit sambil menggeser bintangnya kelihatan di tengah begini pun masih males juga penulitnya gampang naikkan lantainya sampai setinggi ini awal jangan mengembangkan trofoknya terus saya pinjem dulu kursi yang sebelah sini tandakannya turunkan letakkan di bawah trofok tidur langsung kan saya kerjanya sekirian kok pinjem sama kursi ini ya sepertawa dia hidup di situ iya 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 tenang pengalaman saya selamat ini saya sedikit selama ada yang menemani hehehe oke saya turunkan pagi ya makasih ya pengalaman pagi-hati satu dua tiga oke mungkin saya cukupan sampai disini ya berikutnya ada ruangan multimedia tapi bisa tanya langsung disini sama saya ya sambil menunggu berjalan ke sana bisa tanya langsung Oke, jadi penjelasannya saya cekupan dulu sampai disini, berikutnya Bapak Ibu sekalian masuk ke ruang multimedia, akan ceritakan tentang benar-benar itu seperti apa sih, dan mungkin trofok yang lain pun diperlihatkan seperti apa wujudnya. Oke, karena ada kursi ini jadi bisa duduk, mau makan minum boleh, tapi jangan makan besar, snack aja gak apa-apa ya. Oke, saya cuba sampai disini, terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Dan kagum sih pasti, kagum banget. Apalagi pas kayak dikasih tau kalau ternyata bangunan kayak gini banyak banget fungsinya ya, kayak atapnya muter, teropongnya berat tapi gampang di handle. Keren banget sih. Udah, terlihat. Ini cuman buat satu bintang, yang ini buat... Bintang ganda, ini yang buat bintang couple. Bintang aja couple, masa kamu enggak? Ini waktu bikinnya ya, tapi gokil loh, bayangin deh, dari 1923, selesainya 1925. Dia cuma butuh 2 tahun untuk menjadikan bangunan kupal ini. Kupal? Memastikan lebih baik, geng. Yuk. Halo Pak, aku Frisly. Makasih. Oh ya Pak, aku mau nanya sebenarnya, kan baca di Wikipedia katanya polusi cahaya, gen besar, terus ada kemungkinan teropong ini mau dipindahin ke kupang NTT di Wikipedia. Berarti enggak. Boska itu, dengan semua alatnya, tidak akan ada satupun yang pindah tepat. Semua boska akan ada di sini, berserta alat-alatnya. Polusi cahaya betul, mengambil kegiatan di sini, tapi berarti menjadikan alat di sini tidak bisa dipakai. Polusi cahaya, hanya mengurangi medan kami gitu. Tadi saya bisa teropong soal miring-miring ke bawah, nah enggak bisa. Karena begitu miring, kenal aku rumah, itu kan. Jadi mainnya di atas-atas saja. Artinya, kalau sebuah peristiwa terjadi di langit, kalau dia terjadi peristiwa sejak dia terbit di timur, itu enggak bisa. Enggak akan bisa. Karena kami harus nungguin sampai di atas. Ya, yang di tempat lain itu artinya kami mau buka observatorium baru. Baru, yang biar lebih bisa, lebih jelas gitu ya. Pertama itu, kedua penelitinya makin canggih, maksudnya peneliti kita, ahli kita itu sudah makin levelnya, sudah tinggi sekali, sudah levelnya dunia ya. Terus alat kita cuma punya yang ini, dan kebetulan ada yang mau memfasilitasi dengan alat yang lebih bagus, lebih canggih, lebih besar. Nah, kalau alatnya pasangnya di sini, ya sayang, ya kan? Alat bagus, harusnya ditempatkan di tempat yang bagus juga dong. Makanya, mikirnya, oh ya sudah, di Indonesia yang bagus di mana? Kupang apa? Kupang. Oh ya sudah, taruh sama aja deh. Boska tetap berfungsi. Makasih banyak ya Pak Denny, udah ngasih informasi ke kita, dan teman-teman milenial juga, yang harus banget datang ke sini tuh untuk edukasi, untuk belajar. Selamat dari Pak Boska. Oh iya. Makasih, iya udah ke semuanya. Kalau kamu ke rumahnya, saya tetap salam. Eh? Kita udah ke rumahnya, terus ke makam, ke kebun. Oke. Ya. Makasih Pak. Kalau di sini kamu lihat apanya? Hehehe. Nenek-nenek di depan pintu situ. Gotoh. Unitron. Nah ini kan teropong-teropong kecil ini ya. Iya teropong kecil. Sebenernya sih, nenek-nenek ini juga bukan dari, bukan positif, bukan dari Belanda, dan mereka dari belakang tuh. Belakang tuh kayak jurang. Ini tempat kita parkir. Oh. Bener. Ternyata. Karena yang aku lihat itu. Eh. Kenapa di bawah ini? Di bawah ini tempatnya kuntilanak. Oh gitu. Si. Si. Mue banget. Karena. Kok dia muter-muter sih. Coba Kak Bubi dari situ dan aku dari. Satu. Dua. Di katas. Kayaknya pemalu ya. Apa. Dilarang untuk ngomong. Ada yang manggil aku. Oke. Di dalam tapi. Iya kita gak bisa masuk. Iya kita gak bisa masuk. Iya kita gak bisa masuk. Iya. Friisli. Friisli. Lagi-lagi. Ini gak keliatan apa-apa. Wah. Kayak tiba-tiba aja aku lagi jalanin. Ini beneran gak sih gitu. Kayak. Ya udah. Maaf ya. Eh. Coba deh diarahin ke kacang. Iya. Udah yuk. Oh ini keren. Cuma manggil doang. Gak ngomong apa-apa. Masih manggil sampai sekarang. Bamberg. Bamberg. Namanya. Berarti ada teropong lagi. Yang ada di tempat ini. Nah teman-teman keren banget kan. Dan seru banget penjelasan dari Pak Deni tadi. Tentang teropong yang ada di dalam. Sayang banget. Karena kita cuma bisa datang ke satu ruangan itu. Jadi cuma bisa ngeliat satu teropong yang sangat amat besar tadi. Yang beratnya 17 ton. Berapa kali ya berat aku? 38. Wah banyak. Banyak lah pokoknya. Nah. Kita lihat dari sisi mistisnya kali ya. Kan kalau tadi dari pelajarannya. Dari edukasinya. Kali ini kita lihat dari sisi lainnya. Dari pertama kali kita masuk. Sebenarnya keliling ini sih. Wah. Kayak ada suara. Ada orang di pohon-pohon. Kalau malem sih. Aktivitas mereka di daerah ini sangat amat bisa dikatakan besar. Karena. Kayak yang tadi disebut sama Pak Deni. Satu komplek ini gak dikasih lampu. Kalian bayangin deh kayak kehidupan apa lah. Yang gak ada lampu sama sekali. Gak ada penerangan. Ini kayaknya serem banget itu kan. Aku males. Terus. Di belakang Kak Bobi lagi ada yang joget-joget gini. Pas ya. Terus. Pas kita masuk bareng-bareng. Di pohon yang sebelum masuk ke pintu. Itu ada yang nyambut. Perempuan Belanda. Cantik sih. Dia ngucapin gitu. Kayak senyum. Senyum. Aku gak ngerti ya. Itu dari dulu. Atau itu jin yang berpura-pura menjadi orang Belanda. Berpura-pura menjadi orang Belanda. Dan berusaha untuk menyerap energi-energi positif. Karena beda dari tempat wisata yang biasa. Yang sebelumnya pernah aku kunjungin. Kalau dari tempat ini sendiri. Lebih berasa positifnya. Jadi emang mungkin orang yang sebelum datang kesini. Mereka udah tahu tujuannya apa. Mau datang kesini. Iya. Karena ini untuk pelajar. Untuk belajar. Bukan yang untuk pacaran. Atau nantangin. Mitos. Dan sebagainya. Ini bener-bener sejarah. Dan. Apa ya. Pas tadi masuk ke pintu pertama kali. Jadi ada tangga kan. Dan itu Pak Denny bilang. Jangan di daerah sana. Karena ada listrik. Dan ada garis. Kalau kata Pak Denny tadi sih. Karena pernah ada anak kecil yang jatuh ke bawah. Di saat mamanya asik. Fokus ke teropong gitu. Tapi yang aku lihat. Batasan itu. Ada energi yang kurang enak. Atau penjaga yang negatif. Yang ngeganggu. Yang kadang bisa bikin kita sakit. Kalau dia kena ke fisik. Terus. Kenapa Pak Denny ngomong kayak gitu. Karena ya. Aku yakin. Orang-orang yang udah sering banget. Disini. Atau mereka memang kerja disini. Mereka udah pada kenal. Sama masing-masing penunggu. Yang ada di masing-masing tempat. Yang menjaga teropong itu. Kayak nanti kita. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Ruang multimedia. Itu ada kayak ruang kecil. Rumah gitu. Kayak rumah. Tapi itu. Di depan pintunya serem. Ada perempuan. Dan itu serem. Mukanya serem deh. Aku gak bisa jelasin. Karena bentuknya gak kayak. Muka manusia yang kayak gini. Jadi kayak. Kalian pernah gak sih. Tau boneka lilin. Yang kita bisa ngebentuk-bentuk mukanya gitu. Yang kita bisa tarik-tarik gitu. Nah itu kayak gitu. Serem sih. Dan sekarang ceweknya lagi nengok kesini. Terus. Pas tadi masuk. Aku udah fokus tuh. Bukan ke teropongnya. Pas tadi masuk. Aku langsung lihat ke. Apa nih di bawah. Karena rame. Kayak yang. Kalian tau gak sih. Ketika kalian lagi mau nonton konser. Dan idola kalian dateng. Pasti banyak yang tereak-tereakan. Cuma ini beda tereaknya. Pas aku masuk. Sempit-sempitan. Gitu masuk. Tiba-tiba ngeliat banyak banget makhluk. Di bawah situ. Karena ya gelap. Tempatnya lembab. Terus. Apa ya. Gak ada lampu. Ada tangga. Tapi aku gak tau deh. Kapan Pak Denny. Atau orang-orang yang kerja disini. Turun ke bawah. Terus juga. Pak Denny udah bersahabat. Sama salah satu penunggu. Yang baik. Bingung sih. Baik tapi tegas. Kayak guru ya. Ya gitu deh. Dia baik. Karena tempat belajar. Iya. Karena. Dia akan ngizinin. Atau dia gak akan ganggu. Nusik dan sebagainya. Kalau emang niat kita. Positif dan baik. Tapi. Dia bakalan bisa ganggu. Kalau kita ada niat yang gak baik. Apalagi. Kita niat datang kesana. Malem-malem. Wisata malem. Kan ini emang dibuka ya. Wisata siang dan malem. Itu. Nah kalau malem. Niat datang malem. Tapi dia dalam hati kayak. Mana nih ada setan gak ada setan. Wah. Itu bisa muncul. Di malem bukan buat disatanya. Menelitinya ya. Oh. Ijinnya harus resmi. Oh. Berarti kalau malem itu. Harus punya izin resmi. Nah kalau misalnya. Ini ada niat yang kayak. Nantangin mana sih setanya dan sebagainya. Dia bisa nongol. Sosoknya. Sosoknya. Perempuan. Besar. Kasih dia gak keluar. Perempuan besar dan emang iya. Dia duduk di kursi yang tadi. Dibahas sama Pak Deni. Kursi yang kata Pak Deni. Kalau dia mau ngambil. Dia harus permisi dulu. Karena Pak Deni pernah punya pengalaman. Semacam direp-rep. Atau dikasih mimpi. Tentang penunggu yang ada disana. Dan dia emang udah nunggu disana. Pada saat bangunan ini. Hampir jadi. Jadi. 1924. Bukan 1925. Kan jadi ya. Jadi 1924. Dia udah ada disitu. Sebelum ada kursinya. Dia udah ada disitu. Posisi dia emang di deket komputer. Itu komputer dan kursi. Dia ada disana. Melihatin berdiri. Tapi emang auranya positif. Jadi aku gak takut. Yang bikin aku gak nyaman. Bawah. Jadi ruang bawah itu. Apa sih kayak. Mereka berusaha untuk. Bikin aku yang lagi ngedengerin tuh. Kayak biar ngeliat ke mereka. Beberapa kali tuh aku kayak ngeliat ke bawah. Ntar aku gini. Gara-gara. Mindahin kaki. Gara-gara kakiku kayak dipegang-pegang gitu. Sama mereka. Dan gak ada cerita. Jadi kayaknya mereka cuma. Apa ya. Makhluk-makhluk usil. Yang dari pohon-pohon sekitar sini. Karena yang aku liat lingkungan. Sekitar sini bisa dibilang. Horror. Banyak banget penunggu-penunggu. Yang kayak di pinggir jalan lah. Yang mau ikut di mobil. Di motor. Bahkan nempel ke orang. Terus ikut ke rumahnya. Tiba-tiba pas lagi tidur direp-rep. Terus ngeliat atau dimimpiin. Di daerah sini banyak banget. Cuma di dalam lebih banyak laki-laki. Bukan baki. Jadi. Kuntel anak di dalam itu gak ada. Oke. Terus kalau. Si. Perempuan yang duduk di kursi itu. Biasanya. Interaksi. Enggak. Dia cuma ngasih tau itu sih. Dari. Oke. Selagi kita gak niat untuk. Mengganggu dia. Atau mengusik dia. Atau. Menembus batasan dia. Itu kayak gak masalah sama sekali. Dan yang. Aku coba tembusin juga. Kayak emang dia jin. Jadi dia gak punya cerita dulunya. Seperti apa. Sejarahnya dia ada disana. Seperti apa. Atau. Jangan-jangan dia tuh dari tempatnya. Tokoh. Yang Pak Boska. Ya kan. Aku tuh tempat nanya gitu. Kayak. Jangan-jangan dari rumah sana gitu. Mau ngejaga sini. Ternyata gak. Emang dari pas. Orang-orang lagi sibuk bikin bangunan. Dia udah ada. Karena dia emang niat untuk menjaga bangunan itu. Kalau. Jin yang menyerupai Pak Boska mungkin. Atau apa. Aktifitas waktu itu. Kamu ngeliat gak? Aktifitas banyak. Kayak mereka lagi pada. Di atas. Jadi di atas itu kan tadi kosong ya. Gak ada siapa-siapa di tangga. Tapi tuh yang aku liat. Sebenarnya tuh ada yang. Orang-orang Belanda yang tadi ya. Kayak megang kertas. Pegang gitu. Aku gak ngerti. Terus. Ada juga yang. Ngebuka-buka kayak muter-muter gitu. Umur kecilnya. Cuma mereka gak. Yang ngeliat ke aku. Atau menceritakan something gitu ke aku. Kalau Pak Boskanya sendiri. Aku gak nemuin dari tadi. Ya. Jadi gak ada sosok yang menyerupai Pak Boska. Di sini. Di satu tempat yang. Pesan ya Pak Boska. Yang harus dijaga dia. Ya. Yang pernah ada di episode sebelumnya. Pak Boska ngasih. Ya. Pak Boska ngasih pesan. Kalau. Jaga. Peninggalan dia ya. Dijaga. Nah berarti ini. Karena emang sebenernya. Gak ada horor-horornya sih. Kalau siang. Kalau malem. Aku gak tau. Karena bayangin aja. Tempat segede ini. Seluas ini. 8 hektare. Dan gak ada lampu. Ya. Bye sih. Kalau aku. Iya. Makanya kita bisa jadi atas siang. Ya. Karena tim aku. Kan kita mau bikin vlog. Bukan mau meneliti. Dan bingung juga. Mau meneliti apaan. Kita meneliti cerita. Oke temen-temen. Nah saya gitu dulu ya. Cerita dari jalan-jalan. Kali ini. Di Observatorium Boska. Pokoknya. Buat kalian yang belum tau sama sekali. Dan mau belajar. Mau cari edukasi. Ya wajib sih datang kesini. Itu sebelum closing. Marsha gimana disini. Marsha masuk. Marsha nemenin. Dan. Dia gak merasa. Enggak sih. Aku gak ngerti ya. Marsha tuh. Enggak takut. Atau karena ada Fasha. Jadi dari tadi tuh. Dia gak disamping aku. Oke. Ya kalau sekarang sih. Disamping aku. Cuma pas tadi yang. Kan aku ya. Pas lagi. Ngeliatin penjelasan pada ini. Aku diem. Ngedengerin. Pas nengok ke belakang Raja sama Fasha. Dia disamping Fasha. Eh. Iya. Tapi Marsha gak merasa. Gak. Gak. Cuma. Gede. Apa tadi ruang multimedia ya. Marsha gak mau masuk. Marsha gak mau masuk. Yes. Yuk. Yaudah. Terima kasih temen-temen. Sampai ketemu di next episode. Jangan lupa di like. Comment. Subscribe. Dan share ke temen-temen kalian. Dan. See you guys. Guys. Sudah lapar nopaknya. Iya. Cepat. 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 jeu. Jangan lupa. fırsat susu. Apaliyah. G conteúdo siege. L recenten. Tengah. An lokasi. Terima kasih.